Ya pemirsa, Bapak Bangsa Bukarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, nisaya akan kuguncangkan dunia. Tapi bagaimana bisa mengguncangkan dunia kalau anak mudanya justru menganggur, bahkan tidak bersekolah ke jenjang pendidikan lejutan karena UKT mahal. Ya cukup miris memang melihat kelompok usia yang mendominasi angka pengangguran di Indonesia, karena bagaimana tidak generasi muda yang disematkan dengan sebutan harapan bangsa justru menjadi kelompok usia dengan angka pengangguran tertinggi. Lantas apa yang salah di sini? Serapan pekerjaan kah yang salah atau biaya kuliah yang semakin meningkat seiring dengan inflasi pendidikan sehingga banyak orang yang tak mampu melanjutkan pendidikan. Langsung saja kita akan membahasnya dalam jutaan gen Z menganggur masa depan generasi terkubur. Kita cek di slide selanjutnya, di mana memang kita ketahui tidak tanggung-tanggung jumlah pengangguran yang ada di Indonesia saat ini justru didominasi oleh kelompok usia muda seperti lulusan SMA hingga Sarjana. Di sini sudah ada laporan dari Badan Pusat Statistik yang mengungkapkan pada 2023 pemirsa setidaknya terdapat sekitar 9,9 juta orang. Ini 2023 alias hampir 10 juta dari rentang usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak bekerja dan tidak sedang sekolah alias berstatus NET, not in employment, education and training. Angka itu setara dengan 22,25 persen dari total penduduk usia muda di Indonesia. Di mana dari 9,9 juta orang ini, kalau kita bagi, ini di sini sudah ada gambarnya. Laki-laki yang lagi mager pemirsa, 4,1 juta orang atau 42,14 persen ini merupakan laki-laki. Sementara sisanya lebih besar yakni 5,7 juta. Ini merupakan perempuan dengan persentase 57,86 persen. Lebih lanjut kalau kita golongkan menurut umur, terdapat 3,4 juta yang tergolong kategori NET berusia 15 hingga 19 tahun dan terdapat 6,4 juta yang berusia 20 hingga 24 tahun. Walaupun demikian, jika membandingkan dengan tahun lalu, BPS mengungkapkan memang pada tahun 2022, ini terjadi penurunan yang kita katakanlah angkanya di angka sekitar 0,9 persen pemirsa, 0,97 persen, tapi tetap saja sebenarnya 9,9 juta ini bukanlah angka yang kecil. Jadi 0,97 persen penurunan yang besar atau kecil, semua terserah kepada perspektif Anda. Jika dibandingkan tahun lalu memang menurun pemirsa. Lantas bagaimana kalau kita lihat secara 5 tahunan, kita akan cek di slide selanjutnya. Ini merupakan bagan dari tahun 2019 hingga 2023 pemirsa. Faktanya jika kita melihat laporan indikator pekerjaan layak yang dirilis BPS dalam 5 tahun terakhir, jumlah anak muda yang berstatus NET cenderung bertambah. 2019 seperti ini, lain cara ini kita lihat pemirsa, fluktuatif 2023 segini. Cukup berbeda. Dimana memang 2019 jumlah anak muda NET di 9,6 juta, rasionya ini setara di 21,77 persen dari total penduduk usia 15 hingga 24 tahun secara nasional. Setelah itu populasi NET Indonesia sempat berfluktuasi dari 9,59 juta lalu meningkat di 10,7 juta. Lalu juga naik di 2021, ini setara dengan 9,87 juta lalu 10,24 juta. Dan 2023 hingga jumlahnya hampir 9,9 juta dengan rasio 22,25 persen lebih banyak dibandingkan 2019. Apa yang menjadi alasannya? BPS berdalih dan juga mengungkapkan ada berbagai alasan yang membuat anak muda masuk ke kelompok ini. Seperti putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, kewajiban rumah tangga, dan sebagainya. Perlu dicatat, NET ini bukan hanya menganggur pemirsa, namun juga tidak mengenyang pendidikan lebih lanjut yang tentunya menjadi syarat atau kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau pekerjaan di sektor formal. Tidak kuliah karena alasannya tidak punya uang. Tapi mau cari uang dengan bekerja, malah ujung-ujung nggak dapat kerja karena tidak punya gelar sarjana karena sebagai kualifikasi. Ini bagaikan lingkaran setan pemirsa. Berbicara mengenai kuliah pun bahkan di PTN atau perguruan tinggi negeri yang katanya lebih murah dibandingkan perguruan tinggi swasta, ternyata mahal harganya. Bahkan baru-baru ini juga turut viral pemirsa, Presiden BEM Unsud Maulana Isan yang mengungkapkan kenaikan UKT Unsud naik melambung sangat jauh, sekitar 300 hingga 500 persen dalam periode jangka yang pendek. Yang mencontohkan di fakultasnya saja yang semula, UKT 2,5 juta, kiri naik menjadi 14 juta rupiah. Lantas, UKT kenapa bisa mahal? Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, RISAT dan Teknologi Kemendikbud, Tristek Cicik Sri Cahyande mengungkapkan fakta baru yang menyebut pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa gratis seperti negara lain sebab bantuan operasional perguruan tinggi negeri belum bisa menutup semua kebutuhan operasional. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ini merupakan catatan yang dirangkum oleh CNBC Indonesia Research Pemirsa. Seperti yang kita ketahui, UKT adalah salah satu sumber pendapatan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan operasional dari kampus. Beberapa universitas terkemuka di Indonesia mencatatkan pendapatan yang besar pada tahun 2023 di mana pendapatan tersebut sebagian besar ternyata dari UKT dan seperti yang saya sampaikan tadi kita akan membahas pendapatan 5 perguruan tinggi bisa dikatakanlah yang top di Indonesia yang telah dirangkum oleh CNBC Indonesia Research yakni ada Universitas Indonesia, ITB, Universitas Erlangga, Universitas Gajah Mada dan juga Institut Teknologi Bandung. Dan seperti yang kita ketahui ada juga beberapa angkanya disini total pendapatan pendapatannya sumbernya dari mana Pemirsa ada pendapatan DIPA APBN, BPPTN dan disini juga kita bisa melihat besarnya pendapatan operasional penyelenggara pendidikan yang notabene UKT ini berada disini. Dan bila merujuk data tersebut maka kita bisa melihat Pemirsa, ITB. ITB ini merupakan kampus dengan ketergantungan paling rendah yakni 32,71% terhadap UKT atau layanan operasional pendidikan yang merupakan sumber untuk pendapatan mereka. Sebaliknya UI, Universitas Indonesia ini menjadi universitas yang paling mengandalkan UKT sebagai sumber pendapatan yakni 77,1% dan kita juga melihat UI mencatatkan diri sebagai universitas dengan total pendapatan tertinggi pada tahun 2023 dengan total pendapatan mencapai 3,3 triliun rupiah. Kita bisa melihat UI memang sangat mengandalkan layanan pendidikan yang bersumber dari beberapa hal salah satunya adalah UKT sebagai mesin pendapatan pendapatan ini terdiri dari 449 miliar rupiah yang berasal dari DIPA, APBN, BPPTN sementara itu 2,5 triliun rupiah pendapatannya berasal dari pendapatan operasional atau UKT. Besaran nilai pendapatan operasional ini mengindikasikan UI yang banyak bergantung dengan uang kuliah tunggal sebagai sumber pendapatannya begitu pula dengan universitas-universitas lain seperti yang kita bisa lihat ketergantungan ITS sebesar 61,11% Universitas Erlangga sebesar 52,42% dan UGM sebesar 42,59%. Nah yang jadi pekerjaan rumah saat ini tak terhenti dalam pembahasan siapa yang menganggur siapa yang belum kuliah namun apakah anak-anak muda yang sudah bekerja ini sejahtera dengan pendapatan ya karena kita akan membahas di slide selanjutnya Pemirsa ini menjadi perhatian karena faktanya seiring berjamurnya Gen Z, digitalisasi kini juga semakin berjamur pula para pekerja di sektor informal Pada pekan lalu saya sebelumnya pernah berdialog dengan ekonomi Universitas Indonesia Nena Sabti Triaswati yang menyebut para pekerja atau sektor di sektor informal yang notabene jadi incana para gen Z ini disebut-sebut sebagai pengaguran terselubung dan dapat mengancam perekonomian dan faktanya Badan Pusat Statistik mencatatkan penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal ini sebanyak 83,13 juta orang atau setara secara angka atau presentase di 59,17 persen pada Februari 2024 sementara itu penduduk yang bekerja pada kegiatan formal hanya sebanyak 58,05 juta orang atau 40,83 persen dari total penduduk yang bekerja menjadikannya pula pekerja sektor informal ini memang sangat rentan terhadap gujolak ekonomi mengingat sektor ini tidak memiliki standar upah hingga jaminan sosial sehingga seperti yang kita ketahui pemirsa berkaca pada 4 pilar pembangunan pencapaian visi Indonesia 2045 yakni pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan ekonomi berkelanjutan pemerataan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan secara tidak langsung pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi rakyatnya salah satunya anak-anak muda yang merupakan bagian dari kekuatan bonus demografi RI sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia diantaranya mulai dari kemudahan menyamperindikan hingga penyerapan lulusan perguruan tinggi agar mendapat pekerjaan tentunya pekerjaan yang mesejahterakan bukan pekerjaan abal-abal yang merupakan pengaguran terselubung selamat menikmati selamat menikmati